Optik melawai Pak Jokowi itu ada pembisik-pembisik kayak harmopol tadi Pak Jokowi itu ada pembisik-pembisik kayak harmopol tadi yang kemudian lari biasanya kalau dalam keadaan begini orang belum ngomong nanti itu akan ditulis orang sesudah Pak Jokowi berhenti agak lama dari itu kan lalu orang ngomong kan gitu kan kalau pengalaman saya jadi gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi apakah itu menambah periode atau memperpanjang itu memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet udah gak bisa dirahasiakan kan ada gerakan ini gerakan itu pidato ini di kabinet tapi pada waktu itu penulakan masyarakat keras bumiga keras sekali sehingga suatu saat saya datang ke Pak Jokowi ini datang ke Pak Jokowi di Istana Bokor Pak ini nih di masyarakat ramai sekali nih Pak Bapak mau memperpanjang jabatan atau apa nah pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan Pak Mahfud apakah rakyat belum tahu bahwa siapa yang berpikir memperpanjang jabatan saya itu mencari muka kepada saya yang mengusulkan saya memperpanjang jabatan itu nampar muka saya itu Pak Jokowi nah kalau gitu Pak umumkan pada para menteri sidang kabinet Pak Jokowi bilang jadwal pemelu sudah ditetapkan gitu kan para menteri jangan bicara lagi perpanjang jabatan disiarkan langsung nah saya tahu nih ada yang main disini ada yang main disini kan saya masuk disini ya pura-pura gak tahu aja pokoknya Pak Jokowi bilang begitu keluar dari istana saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu pemilu tidak boleh diundur periode tidak bisa bertambah ini saya kan ketika ini arus menteri ini menteri itu ngadakan ini ngadakan itu saya jalan saya yang diperintah dan Pak Presiden sendiri yang memimpin rapat jadwal pemilu harus ditetapkan saya rapat jadwal pemilu itu di kantor saya beberapa menteri saya umur ini dari Presiden kan sulit lalu ikut arus itu kan karena sudah ada jadwal yang bisa memfetakompli bahwa ini harus jalan gak saya kira ini bisa di apa jejak digitalnya itu gampang dicari di saat saat orang ribut mempersiapan apa apa namanya mengumpulkan lurah Indonesia lalu bikin deklarasi apel lalu muncul istilah harus diperpanjang harus diperpanjang saya bersuara lain itu digitalnya ada artinya ini bukan rahasia lah dibuka lah saat-saat itu kan ada saya selalu bicara beda karena saya ingin mendorong jangan sampai rayuan-rayuan ini kita larut dan semuanya menjadi mau begitu diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas tv independen terpercaya terpercaya